Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Mungkin kalian pernah mengalami notifikasi WhatsApp tidak ada muncul ataupun tidak ada suara. Dan ketika kalian membuka WhatsApp, maka untuk chat yang masuk ada banyak. Bahkan kadang panggilan tak terjawab pun masuk ya, tetapi tidak ada notifikasi. Nah, untuk memperbaiki masalah notifikasi di WhatsApp ini, ada 3 langkah yang bisa kalian lakukan. Silahkan simak videonya. Oke, cara pertama untuk memperbaiki notifikasi langsung saja dari aplikasi WhatsAppnya. Pertama, klik titik 3 yang ada di bagian atas ini. Kemudian pilih setelan. Berikutnya, pilih notifikasi. Nah, sekarang untuk semua notifikasi kita hidupkan. Baik itu nada percakapan, kemudian notifikasi prioritas, notifikasi reaksi, dan juga notifikasi lainnya kita hidupkan seperti ini. Oke, itu untuk cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memeriksa notifikasi yang ada di pengaturan. Caranya, di aplikasi WhatsApp ini kita tekan dan tahan, lalu pilih info aplikasi. Berikutnya, kita scroll dan pilih notifikasi. Seperti ini. Nah, di sini untuk tampilkan notifikasi kita izinkan. Dan ini untuk semuanya kita hidupkan seperti ini. Menjadi ter-checklist berwarna biru. Dan seharusnya untuk notifikasi sudah muncul. Nah, kemudian kalau setelah ini tidak muncul juga, maka kita berlanjut ke cara yang ketiga. Caranya kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP kalian. Kemudian setelah itu kita cari untuk bagian aplikasi. Oke, di sini kita pilih aplikasi. Berikutnya setelah itu pilih lagi kelola aplikasi. Kemudian kita klik ikon titik tiga yang ada di bagian atas. Nah, di sini kita lakukan untuk setel ulang prevensi aplikasi. Dengan melakukan setel ulang ini, maka untuk semua aplikasi yang ada di HP kalian, itu akan ter-reset pengaturannya. Di antaranya, aplikasi yang non-aktif akan kembali aktif. Kemudian notifikasi yang tidak hidup biasanya akan hidup. Dan termasuk jika ada aplikasi lain yang mengganggu notifikasi WhatsApp, maka akan dikembalikan. Oke, jika sudah seperti ini, biasanya untuk notifikasi akan muncul kembali. Oke, kalian bisa mencoba untuk ketiga cara ini dan semoga berhasil. Kemudian langkah terakhir, kalau misalnya tidak ada juga, silakan kalian periksa aplikasi WhatsApp kalian. Dan kalau bisa, silakan di-update ke versi yang paling terbaru. Nah, kalau misalnya ada update, silakan kalian update ke versi terbaru ya. Oke, mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.